Istana Pulau S, Jilip 31 melihat pukulan-pukulan yang mengandung hawa Sinkang ini, Siobwe maklum bahwa sudah cukup dia memperlihatkan kepandainya. Dia meloncat mundur, memasang kuda-kuda dan sengaja menyambut pukulan kedua tangan lawannya tadi. Melihat ini Choa Leng Bu terkejut sekali. Dia tahu akan kehebatan ilmu silat murid keponakannya, akan tetapi menghadapi pukulan-pukulan orang yang bernama Tai Lubao begitu saja, benar-benar amat berbahaya karena tenaga Sinkang si tinggi besar itu amat kuat. Sebaliknya, Tai Luba Girang sekali melihat gadis itu berani menerima pukulannya tanpa menggunakan langkah-langkah aneh untuk mengelak seperti tadi, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam dorongan kedua lengannya itu. Siobwe tidak berniat membunuh lawannya, akan tetapi kalau sampai dia tidak berani menerima pukulan Sinkang ini, tentu orang-orang itu menyangka takut. Oleh karena itu, dia tidak mengelak, bahkan kini dia mendorongkan kedua lengannya ke depan menyambut datangnya pukulan jarak jauh yang amat dasyat ini. Diam-diam dia menggunakan Sinkang yang dilatihnya bersama Kam Hon Ki dan Maya di Pulau Es sehingga dari kedua tangannya menyambar hawa dingin sekali yang menyambut hawa pukulan Dai Luba. Usha, ges! Mereka berdiri berhadapan dengan kedua tangan dilunjukkan, jarak antara kedua pasang tangan itu ada dua kaki, akan tetapi mereka merasa seolah-olah telapak tangan mereka bertemu. Tubuh Dai Luba bergoyang-goyang, kemudian menggigil kedinginan. Tiba-tiba Siobwe mencelat ke atas sambil menarik kedua lengannya dan, tubuh Dai Luba terbawa oleh dorongannya sendiri ketika dia mengerahkan seluruh tenaganya, jatuh menelungku. Kalau Siobwe menghendaki, di saat itu tentu saja dia dapat memukul kepala lawannya dari atas. Akan tetapi untuk membuktikan kemenangannya, dia hanya merenggut penutup kepala lawannya dan meloncat turun dengan ringan di belakang Dai Luba. Panglima tinggi besar ini terengah-engah, tubuhnya masih terguncang dan menggigil, kemudian melompat bangun dan memutar tubuh, dengan metel, terbelalak memandang Siobwe yang tersenyum sambil memegangi topi yang tadi berada di atas kepalanya. Terimalah kembali penutup kepala Musiobwe berkata sambil melontarkan benda terbuat dari kain itu ke arah Dai Luba. Orang tinggi besar itu menyambar topi dengan tangannya, akan tetapi, musuh benda itu seperti berubah menjadi burung terbang, mengelak dari sambarannya, melayang ke atas dan jatuh di atas kepalanya. Hebat! Ah, sungguh ajaib! Betapa mungkin kepandaian seorang murid keponakan jauh melampaui tingkat supeknya sendiri? Nona, aku kagum sekali dan marilah kita saling menguji kepandaian kita. Aku akan merasa gembira sekali berkenalan dengan Nona setelah kita saling mengenal kelihayan masing-masing. Singkok Su berkata dan tubuhnya sudah mencelat ke depan Xiaobwe. Hem, biar akan menimbulkan geger, sekali ini dia akan memberi hajaran keras kepada orang yang telah pernah menawan dia bersama sucinya, Maya. Pikiran ini membuat Xiaobwe menjawab lantang. Pek mau sengjin, biarpun aku masih muda, sudah banyak aku mendengar namamu yang besar. Apa? Engkau sudah mengenal namaku? Jadi engkau tahu siapa aku ini kakek berambut putih itu bertanya, alisnya berkerut. Xiaobwe tersenyum mengejek sambil mengangguk. Alis putih itu makin berkerut. Selaka, pikir Pek mau sengjin. Kalau gadis ini sudah mengenalnya, berarti tahu bahwa dia adalah koksu dari Yuchen, rahasia penyamaran dan perjalanannya telah terbuka. Gadis ini harus ditarik sebagai sekutunya, atau, kalau tidak mau, harus dinyahkan sebagai musuh yang berbahaya. Namun, sikap kakek itu masih tenang saja dan dia bertanya, Nona, engkau sudah mengenalku. Sudah sepatutnya kalau aku mengetahui siapakah engkau yang semuda ini telah memiliki kepandayan amat tinggi. Aku seorang perantau. Sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi kalian memaksa kami untuk bertanding. Kami telah memenuhi permintaan kalian, hanya karena terpaksa, bukan sekali-kali untuk berkenalan. Nah, kita lanjutkan atau tidak? Hahaha, pantas saja engkau wangkuh dan tinggi hati, karena memang engkau liai sekali. Biarlah, kita main-main sebentar dengan taruhan bahwa kalau engkau kalah, biarpun engkau tidak mau menjadi sahabat kami, engkau harus memperkenalkan namamu kepada aku. Bagaimana? Aku tidak sudi berjanji apa-apa. Dengan pertandingan yang kau paksakan ini, kalau aku kalah, terserah kepadamu mau berbuat apa. Akan tetapi kalau engkau kalah dan tewas di tanganku, jangan menyalahkan aku. Aduh sombongnya. Baiklah, Nona. Sudah lama aku tidak ketemu lawan yang setanding. Melihat Kher engkau mengalahkan pembantuku, ternyata engkau cukup berharga untuk menjadi kawanku. Bersiaplah engkau. Majulah Siaw Bwee sudah memasang kuda-kuda dengan kedua kaki tegak, agak terbuka dan kedua tangannya tergantung lemas di kedua samping tubuhnya, matanya tajam mengawasi lawan dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya siap menghadapi serangan yang bagaimanapun juga. Melihat Kher persiapan dan kedudukan tubuh darah itu, kembali Pek Emau Seng Jin kagum dan dia tidak berani memandang rendah. Darah ini tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali sehingga dapat bersikap seperti itu, tanpa memasang kuda-kuda teguh seperti yang biasa dilakukan ahli-ahli silat. Sambutlah, Nona. Pek Emau Seng Jin mulai dengan serangan pertama. Tangan kirinya bergerak menyambar dari samping menuju ke arah leher Siaw Bwee. Angin pukulan yang panas sekali menyambar, diikuti oleh lengan baju yang menampar muka, kemudian dalam detik berikutnya disusul pula oleh jari-jari tangan yang melakukan totokan-totokan ke arah lima jalan darah di kedua pundak kanan-kiri leher dan tenggorokan. Bukan main hebatnya serangan ini yang sekali gerak telah mengandung lima serangan. Baru angin pukulan itu saja sudah amat berbahaya, tidak kalah bahayanya dengan tamparan ujung lengan baju atau totokan-totokan itu sendiri yang merupakan inti serangan. Namun Siaw Bwee tidak menjadi gentar. Tanpa menggeser kaki, tubuh atasnya meliuk ke belakang dan lengan kanannya yang kecil menangkap dengan berani. Plak! Beret! Pek Emau Seng Jin meloncat ke belakang dengan metel, terbelalak heran. Dia tidak mengenal gerak tangan Siaw Bwee tadi yang amat cepat dan hal ini tidak aneh karena darah ini menggunakan ilmu gerak tangan kilat yang merupakan kepandayan khusus dari kaum kaki bun. Dengan gerakan kilatnya, sambil menangkis serangan tadi, jarinya dapat digerakkan dengan pemutaran pergelangan tangan cepat sekali sehingga dari samping ia berhasil melubangi ujung lengan baju kakek berambut putih itu. Kau, apakah engkau darah perkasa yang telah membunuh Panglima Dampit dari Kerajaan Sang? Siaw Bwee terkejut dan kagum. Agaknya Kok Su Yuchen ini mempunyai banyak matemat yang telah menyelundup ke dalam gedung pembesar Sian yang sehingga mengetahui pula peristiwa itu. Kalau betul demikian, mengapa tanyanya dengan tenang? Aih, nona yang perkasa. Kita sepaham dan sehaluan. Marilah engkau bekerja sama dengan kami menghadapi bangsa mancu yang biadab dan kerajaan song yang sudah hampir roboh. Pek Mauseng Jin, aku tidak mau mencampuri urusan negara dan perang. Kalau kau tidak ingin melanjutkan pertandingan gila ini, biarkan aku dan supek pergi. Engkau keras kepala. Apa kau kira akan mampu menandingi Pek Mauseng Jin? Jaga serangan. Kini kakek itu mengeluarkan seruan keras dan nyaring sekali, seruan yang dikeluarkan dengan tenaga hitam sehingga melengking tinggi dan mengejutkan semua orang. Bahkan para pembantunya hampir tidak kuat bertahan kalau tidak cepat mengerahkan tenaga sinkang untuk melawan lengking itu. Pemilik warung dan para pelayannya yang masih bersembunyi, seketika roboh pingsan. Namun Xiao Buwe tetap tenang. Melihat kini kakek itu menerjangnya dengan dasyat, Ia cepat mengelak dengan gerakan kakinya yang lincah sambil balas memukul dari samping dengan pengerahan sinkang yang mengandung tenaga imkeng kuat sekali. Pek Mauseng Jin menangkis. Duk keduanya terlempar ke belakang. Akan tetapi kalau Xiao Buwe tidak merasakan sesuatu, hanya terpental saking kuatnya lawan, adalah Pek Mauseng Jin menggoyang tubuhnya mengusir hawa dingin yang menyusup ke tulang-tulangnya. Pada saat itu terdengar seruan nyaring. Tahan. Di antara sahabat sendiri tidak boleh bertanding. Tampak bayangan berkelebat dan Sumah Hoa telah berdiri di tempat itu, memandang kepada Kok Su dan Xiao Buwe, kemudian cepat menjura kepada Pek Mauseng Jin sambil berkata, Seng Jin, dia adalah Coaleng Bu, Suheng Ku sendiri. Harap jangan melanjutkan perkelahian. Pek Mauseng Jin tertawa bergelak, Hahaha, kau salah sangka, Sumah Si Chu. Kami bukan berkelahi, melainkan saling menguji kepandayan dan nona ini benar-benar luar biasa lihainya. Kiranya masih Coal Si Chu ini Suheng Mu sendiri, dan nona ini, apakah dia juga murid keponakanmu? Murid keponakan? Saya tidak mengenalnya, biarpun kami pernah saling berjumpa. Sementara itu Xiao Buwe terheran-heran melihat pemuda tarmpan yang pernah menolongnya lari dari Sian Yang. Jadi pemuda yang lihai dan mahir ilmu Jip Goat Seng Kang itu adalah sete dari Coaleng Bu. Dia mengerutkan alisnya dan makin tidak mengerti ketika mendengar pemuda itu disebut Sumah Si Chu oleh Pek Mauseng Jin. Pemuda itu bernama Keluarga Suma. Apa artinya ini? Ketika dia menoleh kepada Coaleng Bu, kakek ini menarik napas panjang dan berkata, Sute, sesungguhnya tidak ada perkelahian dan biarkan kami berdua pergi lebih dulu. Kalau engkau mengenal mereka ini, harap jelaskan bahwa kami bukanlah orang yang suka terlibat dalam urusan negara. Sampai jumpa, Sute, Coaleng Bu lalu mengajak Xiao Buwe pergi dari situ dan sekali ini rombongan Pek Mauseng Jin tidak mencegah mereka. Setelah keluar dari dusun itu, Xiao Buwe tidak dapat menahan hatinya. Supek, pemuda itu adalah orang yang menolongku keluar dari Sian Yang. Benarkah dia itu Sutemu? Memang begitulah. Tadinya Suhu Bu Tek Lo Jin hanya mempunyai tiga orang murid, yaitu T.W.A. Suheng Li Soan Hau yang menjadi ketua lembah memimpin orang-orang penderita kusta, kedua aku sendiri, dan ketiga adalah Sute O Teng. Akan tetapi belum lama ini, Suhu mengangkat seorang murid baru yang biarpun paling muda, namun memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Dia adalah Suma Sute tadi yang sebelum menerima ilmu Jit Goat Seng Kang dan lain-lain dari Suhu, telah memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada kami bertiga. Sungguh tidak kuduga bahwa dia mengenal rombongan Pek Mauseng Jin tadi. Betapapun juga, kedatangannya menghentikan bahaya yang mengancam kita. Sekarang aku ingin sekali tahu, bagaimana engkau mengenal Pek Mauseng Jin dan siapakah dia sebenarnya? Dia itu bukan lain adalah Koksu Negara Yuchen. Ayah wajah Coaleng Bu berubah pucat. Pantas saja dia lihai bukan main. Dan Suma Sute agaknya mengenal bal mereka itu. Apa artinya ini? Siaw Bleh menarik napas panjang. Agaknya aku dapat menduga apa artinya, Supek. Koksu Negara Yuchen itu tentu melakukan penyelidikan dan mencari bantuan orang-orang pandai, mengingat akan pesatnya gerakan kerajaan itu menyerbu ke selatan. Tadi dia mengajak aku membantunya ketika mendengar bahwa aku menewaskan Panglima Sang, tentu dia mengira aku memusuhi Sang dan mancu. Dan melihat sikap Sute Mu tadi, aku tidak akan meragukan kalau dia termasuk di antara orang-orang gagah yang kena terbujuk untuk bersekutu dengannya. Coaleng Bu mengangguk-angguk. Hem, agaknya begitulah. Aku bertemu dengan Diadisian Yang dan akulah yang minta dia mencarimu dan memberitahu bahwa aku menanti di pintu gerbang selatan. Aku tidak mencampuri urusan pribadinya, namun aku sebagai Suhengnya berhak untuk mengingatkannya bahwa tidaklah baik membantu bangsa asing memerangi bangsa sendiri. Siobwe teringat akan sucinya, Maya. Mengapa sucinya itu juga membantu pasukan mancu? Maka dia lalu berkata, dalam keadaan negara kacau seperti ini, memang banyak orang merasa serba salah, supek. Kerajaan Sang makin merosot pamornya, banyak pembesar yang buruk dan jahat. Timbulah kerajaan bangsa Yuchen dan bangsa mancu, membuat banyak orang menjadi ragu-ragu dan timbul harapan baru untuk melihat munculnya kerajaan baru yang akan dapat mengamankan negara dan memakmurkan kehidupan rakyat. Betapapun juga, tentu saja aku tidak setuju kalau orang mengharapkan kemakmuran dari penjajahan bangsa asing. Cocok, Demikian pula pendapatku, maka kalau aku bertemu dengan dia, akan ku peringatkan dia. Supek, siapakah nama sutem itu? Aku mendengar tadi disebut suma siku oleh Cocok Su Yuchen. Memang dia sesuma, namanya Hoat. Suma Hoat Siobwe mengerutkan alisnya, mengingat-ingat karena dia seperti pernah mendengar nama itu. Apakah Hengka sudah mengenal namanya pula? Siobwe mengangguk. Nama itu tidak asing bagiku, akan tetapi aku lupa lagi. Dia benar-benar tidak ingat lagi, akan tetapi dia menduga bahwa tentu pemuda tampan itu masih ada hubungan dengan Panglima Sumakyat, musuh besar yang telah menjadi biangkelah di tuasnya ayahnya dan Menteri Kam Leong. Ketika hal ini terjadi, dia masih terlalu muda dan memang dia tidak pernah memperhatikan atau mendengar keadaan keluarga Sumakyat sehingga dia tidak tahu bahwa pemuda berusia 30 tahun yang telah menolongnya itu bukan lain adalah putra tunggal musuh besarnya itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan bermalam di sebuah kota kecil. Kita menanti Sute di sini. Aku ingin sekali mendengar apakah betul dia menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen. Siobwe mengangguk setuju. Dia pun ingin sekali menyelidiki apakah hubungan Sute dari supeknya itu, yang mengingat akan kedudukannya terhitung masih susoknya, paman gurunya, sendiri, dengan musuh besarnya, Sumakyat. Sementara itu, setelah menyadarkan pemilik warung dan mengganti semua kerusakan dengan hadiah banyak, rombongan pengamau sengjin mengajar Sumakyat keluar dari dusun karena mereka tidak mau menarik perhatian penduduk yang sudah panik dengan adanya pertandingan di dalam warung tadi. Di dalam hutan di luar dusun itu mereka bercakap-cakap. Memang benarlah dugaan Siobwe, Sumakyat telah menjadi kaki tangan koksu dari Yuchen. Seperti telah kita ketahui, pemuda yang merasa amat menyesal dan berduka karena dia telah membuat lumpuh ketua Siow Lim Pai yang tidak mau melawannya, kemudian makin menyesal karena dia telah menghina kedua orang bibinya sendiri, yaitu Kamsiang Hui dan Kamsiang Kui, bersama Im Yang Sencu menyerbu markas besar Hoatbok Lama di pegunungan Heng Tel Ansan di lembah Sungai Cinsa. Dia melihat kedua orang wanita itu tewas dan dia bertemu dengan Bu Teklo Jin yang kemudian mengajaknya membunuh Hoatbok Lama dan kaki tangannya, kemudian mengangkatnya sebagai murid. Hati Dewa Pemetik Bunga ini penuh dengan penyesalan akan semua perbuatannya yang lalu, penyesalan yang timbul setelah dia membuat lumpuh kedua kaki ketua Siow Lim Pai, yaitu Kianti Ho Siang. Penyesalan ini membuat dia mengasingkan diri dan tekun berlatih ilmu silat yang ia peroleh dari Bu Teklo Jin yang hanya beberapa bulan saja mengajarkan ilmu-ilmu silat dan Jit Goat Senkang kepadanya, kemudian kakek aneh itu pergi lagi meninggalkannya. Dengan tekun sekali Sumah Hoat menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu itu sambil berusaha melupakan kesenangannya, yaitu bermain asmara dengan wanita-wanita cantik yang membuatnya dijuluki JHW ASEAN. Gurunya menceritakan kepadanya bahwa dia mempunyai tiga orang Suheng yang tinggal di tebing lembah kaum Kusta. Ketika dia mengunjungi mereka ke sana, dia hanya bertemu dengan Choa Leng Bu, Suhengnya yang kedua, dan dia enggan menjumpai TWA Suhengnya dan Sam Suhengnya ketika mendengar dari Ji Suheng ini bahwa mereka itu menjadi ketua dari kaum liar dan kaum penderita Kusta. Apalagi karena ia mendapat kenyataan bahwa biarpun disebut Ji Suheng, kepandayan Choa Leng Bu tidaklah lebih tinggi daripadanya. Setelah meninggalkan Ji Suhengnya, Sumah Hoat lalu teringat kepada ayahnya. Benar bahwa dia telah disakiti hatinya, telah diusir tanpa salah, karena bukankah permainan asmara dengan Bu Chi Goat adalah karena rayuan ibu tirinya itu? Betapapun juga, dia adalah anak tunggal, dia harus menghadap ayahnya yang sudah tua. Dia harus membantu ayahnya setelah kini memiliki ilmu kepandayan tinggi. Teringat akan ayahnya, Sumah Hoat merasa dirinya makin berdosa dan semua ini adalah gara-gara wanita. Gara-gara Chilokim HWA. Kalau dia tidak patah hati karena Chilokim HWA membunuh diri, tentu dia tidak sampai bentrok dan diusir ayahnya sehingga kemudian dia membalas dendamnya kepada para wanita dan menjadi seorang pemerkosa dengan julukan JHW ASEAN. Bahkan kemudian membuat dia melakukan hal yang amat keji, yaitu membuat ketua Siaw Lim Pai yang sakti dan berbudi mulia itu menjadi cacat, lumpuh kedua kakinya. Dia harus menebus semua dosanya itu dengan jalan berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada negara, dan berbakti kepada kemanusiaan. Dengan pikiran inilah Sumah Hoat mencari ayahnya, menahan nafsu birahinya yang kadang-kadang bergejolak setiap ia melihat wanita cantik, dan akhirnya dia berhasil bertemu dengan ayahnya, Sumah Kiat di Kota Raja. Akan tetapi, biarpun dia girang sekali mendapat sambutan gembira dari ayahnya dan ibu tirinya, Bu Chi Goat, di dalam hatinya dia terkejut karena ayahnya segera memberitahu bahwa ayahnya diam-diam telah membuat persekutuan dengan kerajaan Yuchen, dan membuat persiapan untuk membantu kerajaan Yuchen dari dalam untuk menjatuhkan pemerintah lama. Biarpun di dalam hatinya terasa panas dan tidak setuju, namun dia tidak mau mengecewakan ayahnya dan akhirnya dia menjalankan tugas yang diperintahkan ayahnya untuk menemui Pek Mauseng Jin, kok su negara Yuchen yang sedang melakukan penyelidikan tentang gerakan tentara mancu. Dengan membawa surat ayahnya, Sumah Hoat berhasil bertemu dengan Pek Mauseng Jin, kemudian dia malah menerima tugas penyelundupan ke dalam kota Sian yang untuk menghubungi kaki tangan Pek Mauseng Jin dan menyelidiki keadaan pasukan mancu yang menduduki kota itu. Telah ada kata sepakat antara Sumah Kiat dan Pek Mauseng Jin untuk membiarkan pasukan-pasukan Song berperang melawan pasukan-pasukan mancu sehingga kedua pihak itu akhirnya menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh pasukan Yuchen. Demikianlah, ketika ia menyelundup ke Sian Yang, Sumah Hoat bertemu dengan Ji Suhengnya, Choa Leng Bu, dan ia disuruh membantu dan memberitahukan jalan keluar kepada Nona yang menjadi murid keponakan Ji Suhengnya. Sumah Hoat berhasil membantu Siaw Bwe dan begitu bertemu dengan darah itu, jantung Sumah Hoat berdebar keras, sekaligus dia tertarik seperti sebatang jarum tertarik oleh besi sembelani. Ketangkasan dan kelihayan gadis itu, kecantikannya, bentuk tubuhnya, suaranya, segala galanya membuat jantung Sumah Hoat seperti akan dicopot. Dia telah banyak berjumpa dengan wanita cantik, telah banyak mempermainkan wanita, namun belum pernah dia mengalami getaran jantung seperti ketika bertemu dengan Siaw Bwe, padahal baru dia lihat sebentar saja di malam itu, di antara Sinarobor. Seolah-olah dia bertemu dengan Chio Kim Hwa, bahkan lebih lagi karena dalam pandang matanya, Siaw Bwe jauh melampaui daya tarik Kim Hwa. Dia telah jatuh cinta, bukan cinta birahi seperti kalau dia bertemu wanita-wanita cantik yang dipermainkan dan diperkosanya, melainkan cinta kasih yang membuat dia ingin selamanya berdampingan dan hidup berdua dengan gadis itu, menghentikan semua petualangan asmaranya. Di dalam hutan kecil, Tek Mau Senjin dan kaki tangannya berunding. Biarkan pasukan Manchu yang kuat itu menyerbu terus ke selatan, antara lain Tek Mau Senjin berkata. Setelah pasukan-pasukan Manchu jauh meninggalkan induknya, dan tentara Sang mengalami pukulan hebat, baru kita mengerahkan bala bantuan untuk memotong jalan, menghancurkan tentara Manchu dan menyerbu terus ke kota Raja Sang Selatan. Suma Syucu, gadis tadi memiliki ilmu kepandayan yang hebat sekali. Sungguh aku merasa heran sekali mengapa murid keponakanmu dapat memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebat. Siapakah dia sebenarnya? Saya sendiri belum mengenalnya, Seng Jin, jawab Suma Hoat sejujurnya. Ji Suheng hanya mengatakan bahwa gadis itu adalah anak angkat dari Sam Suheng karena itulah maka menyebut Ji Suheng sebagai supeknya. Hem, akan menguntungkan sekali kalau saja dia dapat kita tarik menjadi pembantu. Suma Syucu, dapatkah kau membujuknya untuk berpelak kepada kita? Akan saya coba, Seng Jin. Baik, kalau begitu harapkah suka menyusulnya. Biarkan gak memilih, langsung membantuku atau membantu ayahmu. Dengan tenaga-tenaga lihai seperti dia, perjuangan kita akan makin berhasil. Kami akan kembali dan mempersiapkan pasukan untuk memberi pukulan-pukulan terakhir setelah Mancu dan Sang berhantam sendiri di selatan. Mereka berpisah dan Suma Hoat cepat pergi mengejar Ji Suhengnya dan gadis jelita yang telah memikat hatinya. Mendengar betapa darah itu dipuji-puji Pek Emau Seng Jin, dia menjadi makin tertarik. Benar-benar seorang darah pilihan, pikirnya. Dahulu, dia tergila-gila kepada Ciro Kim Hwa, seorang gadis lemah. Sekarang darah yang datang bersama Ji Suhengnya itu, selain memiliki daya tarik lebih hebat daripada Ciro Kim Hwa juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Pantas menjadi kawan hidupnya. Untuk mendapatkan gadis seperti itu sebagai istrinya, dia siap meninggalkan kera hidupnya yang lalu, yang penuh petualangan dan dosa. Demikianlah, dapat dibayangkan betapa girang hati Suma Hoat ketika dia bertemu dengan Choa Leng Bu dan KHU Siaw Bwe yang memang menantinya di kota kecil itu. Kedua orang itu sedang makan pagi di sebuah warung ketika Suma Hoat datang. Ah, Ji Suheng! Untung sekali aku dapat menyusul kalian di sini katanya sambil menatap wajah Siaw Bwe dengan jantung bergebar. Bukan Ming. Pagi ini gadis itu tampak makin cantik mempesonakan. Biarpun mulut Suma Hoat mengeluarkan kata-kata gembira seperti itu, namun dia berdiri terpesona memandang Siaw Bwe, seolah-olah kedua kakinya tidak kuat menaiki anak tangga rumah makan itu. Menyaksikan sikap pemuda itu, Siaw Bwe mengerutkan alisnya dan tiba-tiba kedua pipinya menjadi merah. Pandang mata pemuda itu dengan jelasnya memancarkan isi hatinya kepadanya. Siaw Bwe tidak mampu melawan pandang mata seperti itu lebih lama lagi dan ia menunduk. Chua Leng Bu yang melihat sikap sutenya ini lalu menegur, Sute, mari duduklah. Kenapa berdiri saja di situ? Suma Hoat sadar, kedua pipinya menjadi merah, jantungnya berdenyut aneh dan ia merasa heran sekali. Dia yang sudah bermain cinta dengan banyak gadis cantik dari segala golongan, kenapa sekarang sama sekali tidak berdaya menghadapi gadis ini? Ia lalu menaiki anak tangga dan duduk di atas bangku berhadapan dengan Siaw Bwe, di sebelah kiri Suhengnya. Ji Suheng, aku mendengar bahwa kau terluka pundakmu. Bagaimana lukamu? Apakah sudah sembuh? Hanya luka daging, tidak berbahaya, Sute. Suheng, nona ini adalah yang kau suruh aku bantu di Sian yang tempoh hari. Siapakah dia? Harap Suheng memperkenalkan. Siaw Bwe mengangkat muka dan kini dia menatap wajah orang muda itu penuh perhatian. Wajah yang tampan, pikirnya, dan sikap yang gagah sekali. Dia sudah hampir lupa lagi bagaimana wajah Panglima Sumakyat, akan tetapi dia mendengar bahwa Panglima tua itu pun dahulunya seorang yang tampan. Orang muda di depannya ini memiliki sikap yang gagah perkasa, agaknya tidak patut menjadi seorang jahat, akan tetapi pandang matanya begitu tajam, seolah-olah pandang matu itu menjenguk ke dalam hatinya, bahkan seolah-olah pandang matu itu menelanjanginya. Diam-diam Siaw Bwe bergidik. Laki-laki yang jantan dan berbahaya sekali. Kalau saja cinta kasih di hatinya tidak sebulatnya tertuju kepada Suhengnya, pria di depannya ini memiliki daya tarik luar biasa dan tidak anehlah kalau dia tertarik. Mendengar ucapan Sutenya, Choa Lengbu tertawa, ah, aku sampai lupa memperkenalkan. Sute, K.H. Uli Hiap ini adalah putri angkat dari Mendiang Ong Sute, jadi masih terhitung burit keponakanmu sendiri. K.H. Uli Hiap, ini adalah Suma Sute, masih susyomu sendiri. Siaw Bwe bangkit berdiri dan memberi hormat. Susyok katanya perlahan dan sederhana. Suma Hoa cepat bangkit berdiri dan membalas penghormatan darah itu sambil berkata, Aih, Nona, harap jangan menyebut susyok kepada aku. Kepandayan Nona begitu tinggi, kalau menyebut susyok kepada ku hanya membuat aku menjadi malu saja. Nona, namaku adalah Suma Hoa dan ku harap Nona tidak menyebut susyok. Sebut saja Tua Ko karena kita telah menjadi sahabat, bukan? Ucapan dan sikap Suma Hoa demikian ramah dan wajar, sama sekali tidak memperlihatkan sikap kurang ajar sehingga Siaw Bwe tersenyum. Senyum yang membuat Suma Hoa hampir terjengkang saking kagum dan girangnya. Baiklah, Suma Tua Ko. Mereka duduk kembali dan lengbu cepat memberi isyarat kepada pelayan untuk menambah hidangan dan minuman. Nona, engkau Sika Hoa akan tetapi belum memperkenalkan diri. Sambil tersenyum memandang orang muda yang polos itu, Siaw Bwe menjawab, Namaku Kahu Siaw Bwe, berkata demikian, Ia memandang tajam untuk melihat apakah orang muda Suma itu mengenal namanya. Kalau diak keluarga Suma Kiat, Tentu akan mengenal bahwa dia adalah Putri Mendiang Panglima KHU Teksan. Akan tetapi tidak tampak perubahan sesuatu pada wajah yang tampan itu dan memang sesungguhnya Suma Hoa tidak mengenal nama ini. Peristiwa yang menimpa KHU Teksan dan Menteri Kamliong terjadi ketika dia sudah meninggalkan kota raja. Sambil makan minum mereka bercakap-cakap. Beberapa kali Suma Hoa memancing untuk mengetahui keadaan KHU Siaw Bwe, Namun gadis itu seolah-olah hendak menyembunyikan keadaannya. Nona, kepandayanmu begitu hebat. Siapakah sebetulnya gurumu? Akhirnya dia bertanya secara langsung. Aku sendiri tidak tahu dan tidak dapat memberi tahu tentang itu, Suma Tuakku. Aku hanya belajar sedikit-sedikit di sana-sini, dan mula-mula aku belajar di bawah bimbingan Suheng dan Suciku sendiri, Siaw Bwe tetap saja mengelak. Ahaha, kalau begitu, Suheng dan Sucimu tentu sakti bukan main. Bolehkah aku mengenal mereka? Maaf, Tuakku. Suheng dan Suci merahasiakan diri mereka sehingga aku tidak boleh menyebut nama mereka. Harapkah suka memaklumi watak orang-orang aneh seperti mereka itu. Suma Hoat kecewa akan tetapi dia mengangguk. Heran sekali gadis ini, sikapnya penuh rahasia. Akan tetapi biarpun kecewa, dia tidak merasa menyesal. Padahal biasanya dia merasa paling benci kalau menghadapi gadis yang angkuh. Aku mengerti, Nona, dan maafkan kelancanganku bertanya tadi. Bukan maksudku untuk mengetahui rahasia orang lain, akan tetapi, aku kagum sekali kepadamu, maka timbul keinginanku untuk mengenalmu lebih baik dengan mengetahui riwayatmu. Maafkan aku. Tidak apa, tuaku, akulah yang minta maaf, kata Syao Buye. Tidak enak juga hatinya menyaksikan sikap yang amat ramah, sopan dan baik dari orang muda itu. Sute, sekarang aku ingin sekali bertanya kepadamu. Sesungguhnya karena hal inilah maka aku menantimu di sini. Bagaimana engkau dapat mengenal kok su negara Yuchen dan romongannya? Pertanyaan yang tiba-tiba datangnya ini mengejutkan hati Suma Hoat. Tak disangkanya bahwa Su Hengnya tahu akan hal itu. Su Hengnya sudah lama mengasingkan diri, tak mungkin mengenal Pak Mao Seng Jin sebagai kok su kerajaan Yuchen. Tak salah lagi, tentulah K.H.U. Syao Buye yang mengenal kakek berambut putih itu, maka dia menjadi makin kagum dan heran. Darah ini selain berilmu tinggi, juga agaknya berpemandangan luas dan berpengalaman dalam dunia Kang O. Jadi Su Heng sudah mengenal kok su Yuchen? Terus terang saja, Su Heng. Aku bekerja sama dengan kerajaan Yuchen dan bersekutu dengan Pak Mao Seng Jin. Diam-diam Cho Aleng bu kagum akan ketepatan pandangan Syao Buye. Dia melirik gadis itu yang bersikap tidak mengacuhkan, kemudian berkata, Sute, aku tidak bermaksud untuk mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi selagi negara dalam keadaan terancam malah mengadakan persekutuan dengan bangsa lain, bukankah hal itu dipantang oleh orang-orang gagah? Sumah Hoa tersenyum. Untuk memberi pandangan tentang perjuangan bangsa, harus lebih dulu mengetahui keadaan sesungguhnya. Su Heng melihat sendiri betapa kerajaan terancam oleh pasukan-pasukan Manchu yang kuat sekali. Biarpun semua orang gagah membantu kerajaan Sang, kiranya kerajaan itu takkan dapat dipertahankan lagi. Jalan satu-satunya yang tepat adalah mengharapkan bantuan bala tentara Yuchen dengan maksud menghadapi Manchu, bukanlah hal itu demi keselamatan negara kita. Diam-diam Xiaobwe dapat mengerti kebenaran ini, dan Choa Lenggu hanya menarik napas panjang. Aku tidak tahu tentang politik negara, Su Heng, hanya ku harap Su Heng tidak akan menyimpang daripada garis yang dilalui orang-orang gagah, jangan sampai kelak dikenal sebagai seorang pengkhianat bangsa. Tidak mungkin, Su Heng. Sampai mati pun aku tidak sudi menjadi pengkhianat. Kalau sekarang aku berbaik dengan kok su negara Yuchen, hal itu semata metu untuk menarik pihak Yuchen menolong kerajaan Sang yang terancam oleh pihak Manchu. Keterangan ini memuaskan hati Lenggu dan kesempatan ini dipergunakan oleh Sumah Hoat untuk mengajak mereka mencontoh sikapnya. Ku harap Su Heng dan Nona KHU dapat melihat kenyataan itu dan marilah kalian ikut bersamaku membantu kerajaan dengan bekerja sama dengan kok su Yuchen. Dengan jalan ini kita akan dapat menyelamatkan negara dari ancaman Manchu. Aku tidak mempunyai hasrat untuk melibatkan diri dengan perang, Sute, jawab Lenggu dengan suara dingin. Dan bagaimana dengan pendapatmu, Nona? Aku juga tidak suka mencampuri urusan negara, aku benci akan perang. Dan selain itu, aku mempunyai urusan pribadi yang lebih penting. Biarlah kita mengambil jalan kita masing-masing, Sumatu aku. Supek, marilah kita melanjutkan perjalanan ke selatan. Siaw Bwe ingin sekali segera dapat bertemu dengan Kam Honki dan Lenggu yang maklum akan hal hati darah itu berkata, sebaiknya besok pagi-pagi saja kita berangkat. Kota Siantan merupakan benteng kuat dan menjadi pertahanan pasukan Sang, kurasa kesanalah kita harus menuju. Akan tetapi, mengingat akan peristiwa di Sian Yang, kita harus berhati-hati memasuki kota itu. Siaw Bwe maklum bahwa setelah mereka berdua mengacau di Sian Yang sebelum pasukan Mancu tiba di sana, tentu mereka akan dimusuhi oleh tentara Sang, dan akan ditangkap oleh Bu Kok Su karena dia telah membunuh Panglima Dampit. Maka ia mengangguk dan menyatakan setuju. Suheng dan Nona KHU. Aku telah mendengar akan sepak terjang kalian di Sian Yang. Bukankah engkau yang telah membunuh Panglima Dampit dan menimbulkan kekacauan di sana? Kalau benar demikian, amat berbahaya kalau kalian memasuki kota Siang Tan. Pula, bolahkah aku bertanya apa tujuan Nona pergi ke sana? Aku ingin mencari seseorang, urusan pribadi, tuaku. Maaf, aku tidak dapat memberi penjelasan kepadamu. Sumah Hoat mengangguk, kembali merasa kecewa akan tetapi tidak menyesal. Bahkan dia ingin sekali membantu Nona ini karena dia dapat merasa bahwa tentu ada rahasia yang mengganggu hati Nona ini. Dia akan ambiam menyelidiki dan kalau perlu melindungi dan membantu Nona yang telah menjatuhkan hatinya ini. Kalau begitu aku setuju dengan pendapat Ji Suheng. Lebih baik berangkat besok pagi, dan sedapat mungkin memasuki kota di waktu malam, menyelinap di antara kaum pengungsi sehingga tidak akan mudah dikenal. Siobwe makin suka kepada pemuda ini. Seorang yang jujur, ramah, sopan dan tahu diri sehingga tidak terus bertekad mengetahui rahasia orang, bahkan dapat menghargai dan memaklumi rahasia orang. Suma Tuako, aku pernah mendengar nama besar seorang Panglima Song yang bernama Sumakyat. Tidak tahu apakah persamaan si antara Tuako dan dia berarti ada hubungan keluarga. Kembali Sumah Hoat terkejut, akan tetapi dia dapat menekan hatinya dan tidak memperlihatkan pada wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali aku adalah putranya, Nona. Oh siobwe tak dapat menyembunyikan kekagetannya. Untung dia dapat menahan kemarahannya dengan pendapat bahwa pemuda ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Sumakyat. Buktinya, pemuda ini tidak mengenalnya dan agaknya tidak tahu menahu tentang perbuatan jahat ayahnya yang telah mengakibatkan kematian KHU Teksand dan Menteri Kamliong. Betapapun juga, sukar baginya untuk dapat duduk semeja lagi dengan putra musuh besarnya, maka ia lalu bangkit dan berkata, Supek, aku ingin mengasuh dulu. Besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan. Kepada Sumah Hoat dia hanya menjura tanpa memandang wajahnya, kemudian meninggalkan mereka dan pergi memasuki kamarnya di mana dia duduk dan mengatur pernapasan untuk menekan hatinya yang menggelora karena marah. Dia dapat menyabarkan hatinya ketika mengingat betapa Sumah Hoat adalah seorang laki-laki yang baik, tidak seperti ayahnya. Dia tidak akan mencontoh sucinya, yang membawa-bawa dendam kepada seluruh keluarga, bahkan bangsa. Tidak, dendamnya hanya tertuju kepada Sumah Kiat, dia tidak akan memusuhi Sumah Hoat yang sedikit banyak telah menarik hatinya. Sumah Hoat merasa heran akan sikap gadis itu, akan tetapi dia tidak menduga sama sekali akan isi hati Siaw Mwe. Dia melanjutkan bercakap-cakap dengan Suhengnya, dan di pihak Choa Lengbu, dia sama sekali tidak mengenal siapa adanya Sutenya ini. Puluhan tahun dia menyembunyikan diri, mengasingkan diri dan tidak pernah tahu akan keadaan dunia ramai. Tentu saja dia tidak tahu akan sepak terjang Sumah Kiat, bahkan dia tidak tahu bahwa Sutenya ini adalah J.H.W. ASEAN, karena nama J.H.W. ASEAN pun belum pernah didengarnya. Dia hanya merasa kagum kepada Sutenya yang selain memiliki kepandaian lebih tinggi daripadanya, juga ternyata putra seorang Panglima Sang. Dia malah merasa malu sendiri bahwa tadi dia telah menegur Sutenya, siapa kira Sutenya adalah putra Panglima yang tentu saja lebih tahu akan keadaan negara. Karena Sumah Hoat juga hendak melanjutkan perjalanan besok, maka pemuda ini menyewa kamar di rumah penginapan yang didiami Lengbu dan Siaw Mwe. Melihat Siaw Mwe tidak pernah keluar lagi dari kamarnya, Sumah Hoat juga siang-siang sudah memasuki kamar, berusaha melupakan Siaw Mwe namun tak berhasil. Makin dilupa, wajah gadis itu makin jelas kelihatan di depan mata. Setiap gerak-gerik gadis itu, lirikan mata, gerak bibirnya kalau bicara, kejapan matanya, senyum di kulung, air, dia benar tergila-gila. Harus ku nyatakan sekarang, pikirnya. Tidak akan ada kesempatan, lagi. Berhasil atau gagal, sekarang, malam ini. Malam ini amat sunyi. Suara penduduk kota kecil yang biasanya memecahkan kesunyian, malam itu tidak terdengar lagi. Dan sudah beberapa malam yang lalu, semenjak pasukan-pasukan mancu menyerbu ke selatan, kota kecil ini menjadi sunyi sekali di waktu malam. Sebagian besar penduduknya sudah mengungsi ke selatan, mencari tempat yang jauh dari kemungkinan dilanda perang, dan sebagian kecil yang tertinggal, sore-sore sudah masuk tidur. Tidur yang tidak pulas karena sedikit suara saja cukup membuat mereka terbangun dan bersiap-siap melarikan diri jika ada bahaya perang mengancam. Bulan sepotong menciptakan keindahan ajaib, pemandangan remang-remang antara terang dan gelap, seakan-akan menambah kesunyian karena tiada yang menikmati dan mengaguminya. Hanya belalang, jengkerik, kutu-kutu dan burung malam yang dapat menikmati malam sunyi itu. Makin sunyi, makin menyenangkan bagi mereka. Mereka dapat bebas mengeluarkan suara, mungkin suara rindu si jantan mengundang si betina, suara untuk melindungi telur atau anak-anak mereka dari bahaya, Namun bagi telinga manusia, suara binatang-binatang itu seolah-olah bernyanyi. Aneh, akan tetapi demikianlah kenyataannya bahwa suara-suara berirama ini bahkan menambah rasa sunyi dan hening seng malam yang menciptakan rasa takut dalam hati manusia-manusia yang sudah gelisah oleh bayangan mereka sendiri itu. Kesunyian terasa benar oleh siobwe yang berada di dalam kamarnya. Dia rebah sambil termenung, gelisah memikirkan suhengnya. Bagaimanakah kalau benar mendapat soal engbu bahwa suhengnya menjadi korban racun perampas semangat? Bagaimana kalau sampai tak dapat disembuhkan? Ngeri dia memikirkan bahwa suhengnya takkan dapat mengenalnya selamanya. Berkali-kali siobwe menarik napas panjang dan dia merasa kesunyian, Perasaan yang selalu menggoda hatinya semenjak dia meninggalkan pulau es kegelisahan dan kesunyian hatinya membuat dia dapat mendengarkan suara binatang malam dengan jelas. Dalam pendengarannya, suara malam itu seperti keluh kesah yang mengema dari lubuk hatinya. Tiba-tiba dia bangun, duduk di atas pembaringannya. Suara binatang malam terhenti ketika terdengar suara tiupan suling melengking. Mula-mula suara suling itu rendah seperti keluhan seekor binatang yang terluka, kemudian makin meninggi dan melagu. Lengking suling yang merdu mengalun, naik turun dengan lika-liku yang halus, suaranya menggetar seolah-olah hawa yang keluar dari mulut peniutnya mengandung hati yang merana. Siobwe terpesona. Seperti juga semua belalang, jengkerik, dan kutu-kutu malam yang semua diam terpesona, dia pun diam tak bergerak. Seluruh semangatnya seperti terbetot, terbawa melayang-layang di angkasa, memasuki dunia lamunan. Suara itu mendatangkan perasaan aneh dan penuh rahasia. Seperti perasaan orang kalau mendengarkan dengan penuh perhatian suara angin bersilir mempermainkan daun-daun pohon. Seperti dendang anak sungai dengan airnya yang bercanda dengan batu-batu sungai, suara air hujan rincik-rincik menimpa permukaan bumi, suara guntur di angkasa di musim hujan, suara air laut bergemuruh menghantam karang. Sejenak membuat perasaan pikiran menjadi hampa, sunyi, penuh damai, bebas daripada permainan suka-duka. Namun, suara tiupan suling yang melagu itu menghanyutkannya ke lembah keharuan, mengingatkan ia akan segala kesunyian dan kegelisahannya, membuat sioboe tanpa disadarinya sendiri berlinang air mata. Ketika merasa dua titik air hangat mengalir turun di atas pipinya, barulah dia tersadar. Cepat dihapusnya air matanya, dan ia terheran-heran. Siapakah yang meniup suling seperti itu? Seolah-olah dia mendengar keluh kesah, rintihan dan ratap tangis bersembunyi di dalam lengking merdu itu. Sioboe turun dari pembaringan, memereskan pakaian tanpa mempedulikan rambutnya yang awut-awutan, kemudian dia keluar dari kamarnya, terus keluar dari rumah penginapan, menuju ke belakang dari mana terdengar suara suling itu. Bulan sepotong masih mengembang tinggi di atas kepala, sinarnya menciptakan cahaya remang-remang, agak kebiruan, agak kekuningan, mendatangkan hawa yang sejuk dan menimbulkan suasana yang penuh rahasia dan keajaiban. Pohon-pohon yang menjadi permainan cahaya redup dan kegelapan, seolah-olah kehilangan bentuk aslinya dan berubah menjadi bentuk yang penuh rahasia. Sioboe terus melangkah memasuki sebuah kebon yang kosong, dan tiba-tiba tampaklah olehnya seorang yang duduk membelakanginya, duduk di atas sebuah batu, meniup suling. Dia adalah seorang laki-laki, akan tetapi sukar dikenal siapa karena selain membelakanginya, juga laki-laki itu duduk terlindung dalam bayangan sebatang pohon. Kedua tangan memegang suling, kepalanya agak miring ketika meniup lubang suling, kedua pundaknya bidang. Sioboe berhenti melangkah. Setelah keluar dari dalam kamar, kini suara suling terdengar makin merdu, seolah-olah melayang-layang di angkasa, bermain-main dengan bayangan, membubung tinggi melalui sinar bulan redup, seperti hendak mencapai bulan. Teringatlah dia kini dan dia mengenal lagu yang dimainkan suling itu. Ketika dia masih tinggal bersama orang tuanya di kota raja, Sioboe pernah mempelajari seni suara dan dia mengenal lagu itu, sebuah lagu kuno yang berjudul Merindukan Bulan. Bahkan dia masih teringat akan kata-kata nyanyian lagu itu. Bagaikan dalam mimpi, ketika tiupan suling itu mengulangi lagi nyanyian itu, dia bernyanyi, perlahan, akan tetapi karena dia memiliki tenaga hikang yang hebat, suara nyanyian menggetar dan bergelombang sampai jauh, merdu seperti bisikan bulan sendiri melalui cahaya yang kebiruan. Bulan, tunggulah aku wahai bulan jangan kau tinggalkan aku sendiri. Bulan, hanya engkaulah pengganti dia, hanya engkaulah pencermin wajahnya bulan, kemana engkau lari, kemana engkau sembunyi. Bulan, kasihanilah aku wahai bulan jangan kau pergi, jangan. Tak terasa lagi, kembali dua titik air mata membasai pipi Siaw Bwee. Dia berhenti bernyanyi, dan suara suling itu pun melambat, menurun, akhirnya berhenti sama sekali. Sejenak sunyi, tiada sedikitpun suara menyusul penghentian lengking suling. Kemudian, tiba-tiba, suara binatang malam saling sahut lagi, seolah-olah mereka itu berseru memuji. Seperti dalam mimpi, Siaw Bwee melihat penyeling itu bangkit, menghampirinya, dan tiba-tiba orang itu menjatuhkan diri berlutut di depannya. Nona, engkau benar-benar datang, terima kasih kepada Tian. Betapa hatiku menggutarkan suara merindumu, memanggilmu, dan ternyata engkau dapat menangkap getaran ini. Ah, Nona, adakah, adakah harapan di hatiku yang kering ini? Siaw Bwee terbelalak memandang ketika sadar kembali dan terbebas dari hikmat keajaiban malam dan mengenal orang itu yang bukan lain adalah Sumah Hoat. Hampir dia menjerit kalau saja tidak cepat-cepat dia mendekat mulut sendiri dengan telapak tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mendekat dada kiri seolah-olah menahan debaran jantungnya. Ih, engkau, engkau, apa maksudmu? Apa artinya semua ini? Sumah Hoat yang sudah tergila-gila itu menjatuhkan diri menelungkup dan mencium ujung sepatu Siaw Bwee. Gadis itu menjadi makin sadar dan cepat melompat ke belakang. Sumah Hoat, apakah hengkau sudah gila bentaknya? Nona kahus Siaw Bwee, memang aku sudah gila. Tidak dapatkah hengkau menangkap kegilaanku dari suara sulingku, dari sinar mataku kalau memandangmu, dan debar jantungku kalau mendengar suaramu, dari kau, kau gila Siaw Bwee membentak, wajahnya menjadi merah sekali. Benar, aku gila, aku tergila-gila kepadamu, Nona. Aku cinta padamu, biarlah kau bunuh aku kalau kau merasa terhina, aku relamati di tanganmu, aku cinta padamu, K.H.U. Siaw Bwee, Sumah Hoat berkata sambil berlutut, hanya sekali ini, tidaklah seperti biasa kalau dia merayu wanita lain. Belum pernah dia merendahkan diri seperti itu, biasanya dia malah angkuh sekali berhadapan dengan wanita. Dan baru dua kali ini selama hidupnya dia mengaku cinta dengan setulus hatinya. Melihat sikap ini, lenyaplah kemarahan dari hati Siaw Bwee. Dia terharu karena sikap laki-laki ini jelas bukanlah rayuan kosong belaka. Timbul pertentangan di hatinya, antara kasihan yang menimbulkan keharuan dan kebencian karena mengingat bahwa pria ini adalah putera musuh besarnya. Sumah Hoat, Cukuplah sikapmu yang gila ini. Aku tidak mau menerima cintamu, tidak bisa menerima cinta siapapun juga. Sumah Hoat memejamkan matanya. Airh, tidak, tidak. Apakah dia harus kembali mengalami kegagalan cinta? Cinta yang tulusih kelas, cinta yang bukan terdorong birahi semata, melainkan cinta karena daya tarik dari seluruh pribadi wanita itu? Kau, kau, sudah mencinta orang lain kah? Tanyanya lemah. Bukan urusanmu itu, Sumah Hoat. Dengarlah, kalau aku tidak melihat sikapmu yang baik, tentu sudah sejak kemarin aku mencarimu dan membunuhmu. Sumah Hoat terkejut bukan main. Dia melompat bangun, memandang gadis itu dengan metel, terbelalak lebar. Nona, demikian besarkah dosaku? Demikian besarkah dosa seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita seperti Nona? Sehingga timbul kebencianmu dan keinginanmu untuk membunuhku? Bukan karena itu, melainkan karena kenyataan bahwa engkau adalah putra musuh besarku, putra si keparat Sumah Kiat. Ya Tuhan! Mengapa, Nona? Mengapa engkau memusuhi ayahku? Buka telingamu baik-baik. Sumah Hoat! Aku adalah putri tunggal dari mendiang KHU Teksan. Dan engkau tahu bahwa ayahku dan menteri Kamliong, guru ayahku, tewas darah-garah kekejian ayahmu. Sumah Hoat makin kaget. Dia tidak melihat peristiwa itu, akan tetapi akhir-akhir ini dia sudah mendengar akan hal itu. Dengan muka pucat dia memandang gadis itu, lalu berkata lemah, Sungguh buruk nasibku. Tuhan mengutukku karena perbuatan ayah, dan dari perbuatanku sendiri. Nona, kalau begitu, kau bunuhlah aku, aku takkan melawanmu. Hem, kalau aku hendak membunuhmu, apa kau kira engkau mampu melawanku? KHU Syaubwe, aku tahu bahwa engkau lihai, akan tetapi harap jangan memandang rendah orang lain. Dan jangan engkau mencari ayahku, karena selain ayahku berilmu tinggi dan mempunyai banyak pasukan, juga aku bersedia mengebus kesalahan ayah kepadamu. Aku cinta padamu, Nona. Sungguh, aku bersumpah, aku cinta padamu. Lebih baik engkau membalas dendamu kepadaku dan aku rela mati di tangan wanita yang ku cinta dengan seluruh tubuh dan nyawaku. Engkau gila. Siapa percaya omonganmu? Engkau perayu. Mana mungkin orang baru berjumpa dua kali sudah menyatakan cinta seperti engkau? Selain itu, aku tidak akan membunuhmu, aku bukan orang yang membabi buta dalam pembalasan dendamnya. Hanya ayahmu yang bersalah dan kemanapun dia bersembunyi, aku akan dapat mencari dan membunuhnya. Kalau tidak, percuma saja aku bertahun-tahun belajar ilmu di Pulau Es. Saking marahnya, siau buwe lupa diri dan menyebut Pulau Es. Sumah Hoat makin kaget. Apa? Engkau, engkau, penghuni istana Pulau Es? Benar. Dan kalau engkau hendak memela ayahmu, majulah agar aku mempunyai alasan untuk menghajarmu. Lemas rasa seluruh tubuh Sumah Hoat. Bukan lemas karena takut, melainkan lemas karena maklum bahwa harapan cintanya musnah sama sekali. Gadis jelita ini adalah penghuni istana Pulau Es, selain memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, juga agaknya mencintai orang lain, bahkan menjadi musuh ayahnya. Tak mungkin darah ini sedih membalas cintanya. Aku, aku tidak akan melawanmu, Nona. Betapapun juga, aku tetap mencintamu, dan agaknya sudah menjadi nasibku untuk selalu kecewa dalam cinta kasih murni, dan hanya dapat mengecap kenikmatan cinta palsu yang hampa. Maafkan aku, Nona. Hanya sebuah hal yang kumohon kepadamu untuk mengaku. Benarkah dugaanku bahwa Nona telah mencinta orang lain? Menyaksikan sikap yang begitu menderita dan suara yang menggetar seperti hendak menangis, siobwe yang berperasaan halus itu kembali merasa kasihan. Benar dugaanmu, karena itu aku tidak mungkin dapat mendengar pernyataan cinta kasih dari pria lain yang manapun juga. Sumahat menunduk, jari-jari tangannya meremas. Krek selingnya hancur berkeping-keping. Selamat tinggal, Nona. Betapapun juga, cinta ku takkan pernah padam dan harapan ku takkan pernah musnah. Aku akan menanti, siapa tahu, Tian akan menaruh iba kepadaku, dan kelak, kelak kita masih akan dipertemukan kembali dengan harapan baik bagiku, selamat tinggal. Tubuh sumahat melesat cepat meninggalkan tempat itu, dan siobwe berdiri termangu-mangu, menghela nafas panjang. Teringat ia kepada Ye Ugoan, pemuda tampan gagah perkasa yang juga jatuh cinta kepadanya dan terpaksa ditolaknya pula. Akan tetapi, hatinya tidak seberat ketika menghadapi pernyataan cinta kasih sumahat. Diam-diam dia harus mengaku di dalam hatinya bahwa andai kata sumahat bukan putra sumahkiat, agaknya tidak sukar baginya untuk memperhatikan pernyataan cinta kasih pemuda itu. Andai kata, K.H. Uli Hiap, apa yang kau lakukan malam-malam di sini? Hawanya begini dingin. Siobwe sadar dari lamunannya dan membalikan tubuh. Ah, aku tak dapat tidur, Supek. Sebaiknya tidur sekarang, besok kita berangkat pagi-pagi. Aku akan membicarakan rencana kita dengan Suteh karena dia agaknya lebih mengenal keadaan kota siangtan agar lebih mudah kita memasuki kota yang menjadi denteng pertahanan pasukan sang itu. Dia sudah pergi, Supek. Apa? Siapa maksudmu? Sumatwako, dia sudah pergi. Setelah berkata demikian, Siobwe kembali ke penginapan dan memasuki kamarnya. Choa Leng Bu masih tidak percaya dan membuka pintu kamar Sutenya. Ternyata kamar itu telah kosong. Dia hanya melongo dan tidak mengerti. Diam-diam ia menghela nafas dan menduga bahwa tentu terjadi sesuatu antara Siobwe dan Sutenya itu, akan tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dan tidak berani bertanya. Ia pun lalu memasuki kamarnya dan tidur. Pasukan Mancu yang menduduki kota siang yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Barigan, dan tentu saja karena jasa pasukan maut yang dipimpin oleh Panglima Wanita Maya maka benteng itu dapat direbut dengan mudah. Setelah berhasil menduduki kota dan mengamankan keadaan, Pangeran Barigan mengadakan testa untuk merayakan kemenangan pasukan Mancu. Jasa Maya dan pembantu-pembantunya, terutama kedua orang murid mutiara hitam, dipuji-puji oleh Pangeran Barigan yang biarpun cintanya ditolak Maya, masih selalu mengharapkan perubahan hati darah itu. Biarpun keadaan mengharuskan dia bergembira, namun Maya merasa masih belum puas, apalagi kalau dia mengingat akan Suhengnya yang tempoh hari membantu pasukan Yu Chen. Dia tidak akan merasa puas kalau belum menumpas Kerajaan Sang untuk membalas dendam kematian Menteri Kam Leong, kemudian menumpas bangsa Mongol dan Yu Chen untuk membalas kematian Ayah Bundanya, Raja dan Ratu Hitan. Maka untuk menghentikan puji-pujian itu, dia menjawab, kemenangan kita adalah jasa para prajurit dan kemenangan ini belum ada artinya karena benteng yang berada di depan jauh lebih kuat. Saya mendengar bahwa benteng musuh di kota Siangtan amat kuatnya. Menurut para penyelidik memang benar demikian, Li Chiang Kun, kata pangeran Barigan. Oleh karena itu, kita pun jangan tergesa-gesa melakukan penyerangan. Sambil memberi waktu kepada para anak buah pasukan untuk mengasuh, sebaiknya kalau kita mengirim matemat untuk menyelidiki keadaan mereka. Kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan mereka di samping kekuatan mereka agar pukulan kita tidak akan gagal. Sebaiknya demikian, pangeran. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menyelidiki kota besar yang merupakan benteng kuat itu. Oleh karena itu, saya mohon perkenan pangeran untuk pergi menyelidiki sendiri dengan beberapa orang pembantu yang berkepandalan cukup tinggi. Pangeran Barigan mengangguk-angguk. Memang sebaiknya begitu dan kalau panglima wanita yang sakti itu pergi menyelidiki sendiri, tentu hasilnya akan jauh lebih baik daripada mengirim penyelidik biasa. Biarpun hatinya khawatir kalau-kalau wanita perkasa yang menarik hatinya dan diharapkan dapat menjadi calon istrinya itu mengalami malapetaka, namun dia tahu bahwa merupakan pantangan bagi Maya untuk bersikap penakut. Saya tidak dapat menolak permintaanmu, Li Chiang Kun. Kalau memang kau anggap penting bahwa engkau sendiri yang pergi, terserah. Silakan memilih pembantu-pembantumu, dan apakah perlu dengan pasukan? Maya menjeleng kepala. Saya hanya memerlukan bantuan Okean HWA, Kem Ji Kun, Kuahu Chiang dan Teng Chiang Kun. Kami berlima akan menyamar sebagai pengungsi dan memasuki kota Siang Tan. Besok pagi-pagi kita berangkat. Kalau pangeran setuju, ku harap kalian berempat suka bersiap-siap malam ini. Pangeran Barigan menyetujui dan bersiaplah lima orang itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali di waktu cuaca makin gelap, mereka menyelundup keluar dan berpakaian sebagai penduduk biasa, membawa buntalan pakaian, kemudian menyelinap di antara rombongan pengungsi yang berbondong-bondong menuju ke Siang Tan. Tidak begitu banyak yang memasuki kota Siang Tan, karena sebagian pengungsi ada yang berhenti di dusun-dusun dan kota-kota sebelum mencapai Siang Tan. Perjalanan jauh membuat pakaian dan rambut mereka kusut sehingga kecantikan okean HWA, terutama sekali maya, tidaklah begitu menonjol, apalagi mereka sengaja membiarkan sinar matahari membakar kulit muka dan tangan mereka yang biasanya halus dan putih kuning itu. Kulit mereka menjadi kecoklatan seperti kulit para wanita petani. Pula, di antara para pengungsi terdapat pula wanita-wanita bangsawan dan hartawan yang dalam perjalanan mengungsi itu tak pernah lupa untuk bersolek, sehingga dipandang sepintas lalu, yang HWA dan maya yang membiarkan kulit mereka dihanguskan matahari, membiarkan pakaian dan rambut mereka kusut, tidak kelihatan cantik luar biasa. Ketika memasuki pintu gerbang sebelah utara bersama rombongan pengungsi, maya dan empat orang pembantunya melihat betapa penjagaan di sepanjang tembok kota amat kuat dan rapi. Para penjaga berbaris dengan lapisan yang ketat, sedangkan setiap orang pengungsi diawasi dengan cermat, bahkan kereta-kereta yang masuk diperiksa dan pengungsi yang membawa senjata dirampas. Diam-diam maya harus mengakui bahwa penjagaan bagian pintu gerbang di kota siangtan ini jauh lebih kuat daripada penjagaan di kota siangyang dan di atas tembok kota penuh pula dengan pasukan penjaga yang selalu siap dengan busur dan anak panah mereka. Juga di sekeliling tembok dipasangi jebakan-jebakan dengan barisan-barisan pendam yang tidak tampak dari jauh. Semua ini dicatat dalam hati oleh maya. Setelah memasuki kota, maya dan teman-temannya menyaksikan barisan sang telah memasang persiapan membentuk pasukan-pasukan peronda, sedangkan induk pasukan yang berada di markas, yang tampak dari luar, kelihatan segar-segar dan penuh semangat. Banyak sekali rombongan pengungsi yang membanjiri kota ini semenjak beberapa hari yang lalu sehingga semua rumah penginapan penuh oleh para pengungsi yang beruang. Karena kehabisan kamar, terpaksa maya dan teman-temannya bermalam di dalam sebuah gedung besar rumah perkumpulan yang oleh para dermawan kota itu disediakan untuk menampung para pengungsi yang tidak dapat menyewa kamar, yang tidak berkeluarga di kota itu, dan yang tidak kebagian kamar penginapan lagi. Saking banyaknya orang yang memasuki gedung ini, sebagian besar mereka terpaksa berjubel di dalam ruangan terbuka yang luas. Di tempat ini mereka beristirahat. Laki-laki wanita, tua muda, kanak-kanak, ada yang duduk mengobrol, ada yang tidur di lantai. Di sana-sini terdengar suara anak-anak kecil menangis diiringi suara makian atau hiburan orang tuanya, ada pula suara keluh kesah wanita yang teringat akan rumah dan segala miliknya yang terpaksa ditinggalkan. Di dalam ruangan ini Maya dan empat orang temannya duduk di sudut, memperhatikan percakapan-percakapan antara para pengungsi karena percakapan-percakapan itu pun merupakan sumber keterangan yang amat penting bagi mereka. Menyaksikan sikap para pengungsi, melihat wajah mereka tidaklah sekeruh tadi ketika melakukan perjalanan, bahkan kini setelah bercakap-cakap mereka tersenyum-senyum dan sama sekali tidak tampak berduka, diam-diam Maya teringat akan penuturan suhengnya yang seringkali ketika mereka berada di pulau es membicarakan filsafat yang banyak diketahui suhengnya itu. Diam-diam dia dapat melihat kenyataan akan watak manusia pada umumnya seperti yang pernah ia dengar dari suhengnya. Di dalam segala macam hal, dalam susah maupun senang, manusia selalu bergerak dan bersikap di atas dorongan sifat sayang diri. Betapapun dukanya hati seseorang karena mengalami derita tertimpa kemalangan, hatinya yang duka itu akan terhibur apabila melihat manusia lain menderita pula, apalagi kalau penderitaan manusia lain itu lebih besar daripada penderitaannya sendiri. Dia dapat membayangkan betapa akan hancur dan sengsara hati setiap orang diri para pengungsi ini andai kata dia seorang yang mengalami nasib buruk seperti itu. Akan tetapi, bertemu dan berkumpul dengan banyak orang lain yang senasib, maka mereka itu merasa terhibur. Sebaliknya, setiap kesenangan dan keuntungan yang datang selalu ingin dikuasai oleh seorang saja sehingga dijadikan perebutan. Sifat sayang diri dan ibadiri inilah yang mengusir cinta kasih antara manusia jauh-jauh dari hati manusia sehingga di mana-mana, bahkan di dalam hati masing-masing manusia, timbul pertentangan-pertentangan. Padahal, dengan cinta kasih yang mendalam, setiap kedukaan akan terasa ringan apabila dipikul bersama, sebaliknya di setiap kesukaan akan terasa lebih nikmat apabila dinikmati bersama. Hal ini akan dapat dirasakan oleh setiap orang dalam sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, di mana setiap kedukaan menjadi ringan dan setiap kesukaan menjadi besar karena selalu dirasakan oleh seluruh keluarga yang mengandung cinta kasih di dalam hati masing-masing. Terima kasih telah menonton!